Masih informasi dari dunia olahraga, antusiasme masyarakat Indonesia tetap tinggi walau hanya tersisa satu atlet Indonesia yang berlagak di babak semifinal di BCA Indonesia Open 2016. Mendukung Isan Maulana telah memenuhi kawasan Istora Senayan, Jakarta sejak Sabtu pagi. Babak semifinal Indonesia terbuka hanya menyisakan satu wakil Indonesia, Isan Maulana Mustafa. Isan kali ini melawan pemain tangguh asal Malaysia, Lee Chong Wei. Walau hanya satu atlet Indonesia yang berlagak, supporter Indonesia banyak yang datang. Otomatis saya cuma dukung untuk Isan Maulana ya, soalnya kan satu-satunya harapan Indonesia tinggal Mas Isan aja. Kemarin sempat Mas Jojo juga kandas waktu yang kemarin, terus si Ganda Putri juga banyak yang kandas. Otomatis cuma Isan Maulana harapan Indonesia saat ini. Mau dibilang kecewa juga, kita mesti malum soalnya kan juga kemarin, baru minggu kemarin ada Thomas. Mereka otomatis juga banyak tenaga yang terkuras di sana, tapi ya Alhamdulillah masih ada Isan harapan kita.